Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, buat red velvet cake yuk Ini buatnya mudah banget dengan cara dikukus Untuk bahan dan cara membuat, ikutin terus videonya hingga akhir Sebelumnya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe Langsung aja ke cara membuat Pertama, siapkan margarin sebanyak 50 gram Lalu ini kita lelehkan menggunakan api paling kecil Dan ini jangan sampai mendidih Setelah setengah meleleh seperti ini Boleh dimatikan api kompornya Dan boleh disisihkan dulu hingga dingin Selanjutnya, pecahkan 2 butir telur ukuran sedang Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 75 gram Atau setara dengan 5 sendok makan Lalu disini aku menggunakan emulsifier Yakni SP Atau boleh menggunakan TBM atau ovalet Disesuaikan aja Lalu ini dimixer menggunakan kecepatan sedang Hingga adonannya mengembang 2 kali lipat Putih, kental dan berjejak Untuk waktu disesuaikan aja ya Nah ini adonannya telah mengembang Putih, kental dan berjejak Bisa dilihat ini jejaknya sudah tidak tenggelam lagi Tandanya adonan sudah selesai ya Atau sudah siap untuk digunakan Atau bisa dilihat seperti ini Berjambu lancip Nah ini aku matikan mixernya Lalu siapkan 1 buah saringan Disini sudah ada tepung terigu protein sedang Aku pakai sebanyak 75 gram Atau setara dengan 7,5 sendok makan Lalu tambahkan coklat bubuk Sebanyak 7 gram Lalu baking powder 1,4 sendok teh Garam 1,4 sendok teh Lalu ini diayak Agar tidak ada bahan yang bergerindil Setelah selesai Adonannya boleh diaduk Menggunakan spatula Dengan metode aduk balik Seperti ini Terus diaduk Hingga semua bahan tercampur rata ya Lalu aku tambahkan Susu kental manis Disini aku pakai 1 bungkus Atau boleh pakai setengah bungkus aja ya Selanjutnya Tambahkan pasta red velvet Disini aku pakai sebanyak 1 sendok teh Atau kalau misal gak punya pasta seperti ini Boleh menggunakan pewarna merah makanan aja ya Tapi mungkin untuk rasa rada sedikit berbeda Lalu kita tuang margarin yang telah dicairkan Boleh diaduk dulu Agar tidak ada yang mengendap Nah setelah seperti ini Boleh diaduk kembali Hingga semua bahan tercampur rata ya Dan dipastikan tidak ada bahan yang mengendap Agar cake yang dihasilkan tidak bantet Nah ini aku rasa adonannya sudah tercampur rata Dan siap untuk dikukus Disini telah aku siapkan 1 buah loyang ukuran diameter 16 cm dan tingginya 7 cm Dan sini telah aku olesi menggunakan margarin Dan aku beri alas baking paper Kalau gak ada baking paper boleh ditabur dengan sedikit tepung terigu ya Lalu ini aku tuang adonannya ke dalam loyang Setelah selesai boleh dihentakan sebentar Dan ini siap untuk dikukus Dan ini untuk waktunya dikukus selama kurang lebih 25-30 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa apabila menggunakan panci biasa Penutupnya dilapisin serbet ya Agar air tidak menetes ke permukaan cake Karena aku menggunakan kelakat persegi seperti ini Jadi tidak perlu dilapisi lagi Sembari menunggu Lanjut membuat cream cheese frostingnya Siapkan cream cheese sebanyak 100 gram Lalu tambahkan mentega tawar sebanyak 50 gram Dan ini dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi Selama kurang lebih 3 menit Setelah 3 menit Tambahkan gula halus sebanyak 50 gram Dan ini lanjut dimixer hingga tekstur creamnya ini Menjadi lebih halus Untuk waktu disesuaikan aja ya Nah ini cream cheese frostingnya telah selesai Boleh disisihkan dulu Nah ini setelah kurang lebih 30 menit Buka penutup kelakatnya Lalu tes tusuk Apabila tidak ada adonan yang menempel Tandanya cakenya udah mateng Nah ini cakenya udah mateng Dan siap untuk diangkat Lalu aku sisir pinggiran cakenya Untuk mempermudah melepaskannya dari loyang Dan ini boleh langsung dibalik Dan diletakkan di atas piring ya Perlahan karena ini masih panas Nah ini cakenya Langsung aku bagi aja Menjadi 2 bagian Atau boleh langsung dibeli cream ya Jadi disesuaikan selera Nah setelah seperti ini Aku tunggu dulu hingga dingin Dan ini cakenya udah dingin Lalu aku rapikan permukaannya Seperti ini Dan sisanya aku jadikan sebagai taburan ya Selanjutnya Ini cream cheese frostingnya Telah aku pindahkan ke dalam plastik segitiga Lalu aku semprotkan ke atas kuenya Seperti ini Untuk jumlah disesuaikan selera aja ya Setelah selesai Aku ratakan Lalu aku tumpuk bagian cake yang satunya Seperti ini Ini hasil cakenya lembut banget Bagus Dan aku beri hiasan sedikit di atasnya ya Kalau ini disesuaikan selera aja Dan ini juga bisa dijadikan base cake kue ulang tahun Dengan modal yang lumayan ekonomis Udah bisa dapetin cake enak seperti ini Selanjutnya disini telah ada remahan cake Yang telah aku remas Atau aku haluskan Lalu aku tabur di atas permukaan kuenya Seperti ini Nah ini dia Red velvet cakenya udah selesai Ini buatnya mudah banget Hanya 2 butir telur Udah bisa dapet Cake cantik seperti ini Dan rasanya juga enak Nah ini aku coba potong cakenya Mau lihat teksturnya bagaimana Nah ini aku letakkan di piring kecil Terlihat ya Cakenya ini lembut banget Aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini kuenya enak banget Teksturnya lembut Moise Cream cheesenya juga enak Jangan lupa cobain ini di rumah ya Nah cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih banyak yang telah menonton hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye